Intro Hai, Assalamualaikum, adik-adik kelas 2 Pada video kali ini kita akan belajar tema 8 Subtema 4, Pembelajaran 5 Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar Suasana di pasar sangat ramai Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan di pasar? Amatilah gambar berikut dengan teliti Nah, kalian lihat ya Ini ada ibu dan Udin sedang berada di pasar Mereka sedang berbelanja Udin selalu memegang tangan ibunya Ternyata di pasar ada penjual dan juga ada pembeli Jadi apa isi gambar yang kamu amati di atas? Untuk menguji pemahamanmu, bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar Satu, apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Udin dan ibu selalu bergandengan tangan Dua, mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Supaya tidak terpisah saat berada di pasar Tiga, kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Ayo, ada yang masih ingat? Tiga, hari Minggu Empat, bagaimana saja kita harus menjaga keselamatan? Ya, dimanapun kita berada ya Terutama di tempat-tempat umum Lima, siapa saja yang ada di pasar? Betul, ada penjual dan pembeli Enam, bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Sikap Udin dan ibu sudah benar Karena kita harus menjaga keselamatan dimanapun kita berada Terutama di tempat umum Amati kembali pertanyaan-pertanyaan di atas Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Perlu diingat, kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat Kita dapat menggunakan kata tanya apa? Siapa? Mengapa? Kapan? Dimana? Dan bagaimana ketika bertanya? Nah, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Amati gambar di bawah ini dengan teliti Nah, ini terlihat seorang pencuri yang berusaha merampas tas seorang ibu Coba buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar Gunakan kata tanya apa? Siapa? Mengapa? Mengapa? Kapan? Dimana? Dan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan? Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut Nah, misalkan saja pertanyaan yang pertama Apa yang terjadi? Kemudian pertanyaan yang kedua Siapa yang dicopet? Pertanyaan yang ketiga Kapan kejadian tersebut terjadi? Pertanyaan yang keempat Contohnya Bagaimana pencoklat itu beraksi? Pertanyaan yang kelima Mengapa hal tersebut terjadi? Kemudian yang keenam Bagaimana keadaan orang yang kecoklatan? Nah, itu hanya contoh pertanyaan ya Jika kalian punya pertanyaan sendiri Kalian bisa menuliskannya pada kolom yang tersedia Nah, sekarang baca dan ajukan pertanyaan yang kamu buat kepada temanmu Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan Pedagang yang lain juga ikut membantu Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan Walaupun berbeda mereka hidup akur dan saling membantu Amatilah gambar berikut dengan keliti Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar Pasar yang bersih akan terlihat indah Nah, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Amati gambar-gambar berikut dengan keliti Barulah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Nah, coba kita lihat gambar yang pertama ya Ini membuang sampah pada tempatnya Jadi menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Kita centang ya Gambar yang kedua ini terlihat seorang anak bermain gitar Ini tidak ya, kita silang Kemudian gambar yang ketiga ini seorang anak sedang menabung di calengan Ini juga bukan sikap menjaga kebersihan lingkungan Jadi kita silang Gambar yang keempat Terdapat sepanduk bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya Nah, ini merupakan gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Jadi kita centang Gambar yang kelima ini terlihat Udin, Siti, dan Benny sedang bernyanyi bersama Ini tidak ya, bukan sikap menjaga kebersihan lingkungan Jadi kita silang Kemudian gambar yang terakhir Ini Udin dan teman-teman sedang membersihkan lingkungan sekolah Berarti ini adalah gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Jadi kita centang Nah, ceritakanlah salah satu gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Nah, ini misalkan saja ya Setiap hari Jumat di sekolahku mengadakan kegiatan Jumat bersih Semua siswa bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah Ada yang bertugas membersihkan di dalam kelas Ada juga yang bertugas membersihkan di luar kelas Semua siswa melakukan kegiatan Jumat bersih dengan gembira Sekolah menjadi bersih dan nyaman Amati kembali gambar berikut dengan teliti Sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar Coba diskusikan dengan temanmu Nah, sikap yang pertama adalah tolong menolong Kemudian yang kedua bekerja sama Tiga, peduli lingkungan Kemudian yang keempat menjaga kebersihan lingkungan Sikap-sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keragaman Taukah kamu manfaat hidup bersatu dalam keragaman? Nah, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Amati gambar-gambar berikut dengan teliti Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman Bagaimana menurut pendapatmu perbedaan gambar tersebut? Nah, coba kita lihat gambar yang pertama ya Ini ada Seseorang yang membawa batu sendiri Kemudian gambar yang berikutnya Ini ada beberapa orang yang bekerja sama Untuk membawa batu Kira-kira mana yang kita centang ya Gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Betul gambar yang kedua Jadi gambar yang pertama ini kita silang Kemudian gambar yang kedua Ini ada Udi dan teman-teman sedang memindahkan meja Kemudian gambar yang berikutnya Terlihat Benny sendirian memindahkan meja Jadi yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman adalah gambar yang pertama Jadi kita centang di sini ya Dan gambar yang satunya ini kita silang Kemudian gambar yang ketiga Ini terlihat seorang bapak-bapak yang sedang mendorong mobil Kemudian gambar berikutnya Ada beberapa orang yang membantu bapak-bapak Untuk mendorong mobilnya Jadi yang kita centang adalah gambar yang kedua ini ya Sedangkan gambar yang satunya kita silang Nah diskusikan dengan temanmu Manfaat hidup bersatu dalam keragaman berdasarkan gambar Manfaat hidup bersatu yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai Yang kedua pekerjaan terasa ringan Kemudian yang ketiga memperarat persaudaraan Empat hidup akan lebih rukun Lima Hidup nyaman dan tentram Enam Hidup akan lebih aman Nah sekarang ayo bercerita Coba ceritakan kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu Ceritakan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keragaman Nah apa kalian ingat tadi kakak sudah memberikan contoh Tentang kegiatan Jumat Bersih di sekolah Kegiatan tersebut mencerminkan persatuan dalam keragaman Jadi kalian bisa menuliskannya kembali Atau jika kalian mempunyai cerita sendiri Kalian bisa menuliskannya Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax